Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Dari Andi Nugraha Dari Purbalinga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bagaimana Tata cara sholat di gunung Tata cara sholat di gunung Apakah boleh Dijama dan di kosor Lalu bagaimana cara bersucinya Apa saya boleh Walau air yang tersedia Hanya ada untuk kebutuhan Minum dan masak Juga karena suhu udara yang sangat dingin Mohon jawabannya Bu ya Sebab kami suka pergi ke gunung Ngapain Sama sholat di gunung, sholat di padang pasir Sholat di pantai sama, gak ada beda cara sholat Hukum yang menjama juga sama Orang pergi ke gunung atau pergi ke lautan sama Urusannya bukan karena gunung Urusannya adalah Jika perjalananmu Dari tempat tinggalmu Adalah lebih dari Dua marhalah Kurang lebihnya 84 kilo Jika tujuanmu sampai seperti itu Maka engkau boleh menjama Dalam sholatmu Dan boleh mengkosornya Asalkan engkau tidak niat mukim Di tempat tersebut Mukim adalah tinggal lebih dari 4 hari Kalau anda ke gunung Andalah mubah Bukan maksiat Safar mubah Saya ingin jalan-jalan ke gunung Ngapainnya jalan-jalan aja Ya sudah Jalan-jalan ke gunung Ke atas gunung Kalau gunung Gunung tetangga anda gak boleh Tapi kalau dari tempat anda mencapai 84 kilometer lebih Maka anda boleh menjama di sana Sama Ada pun masalah tayemum Sama di gunung Dan di daratan Di dataran di bawah juga sama Bertayemum tentu ada sebabnya Yaitu di saat air tidak ada Apakah air itu ada Tidak ada secara hakiki Hakikat Hesi atau maknawi Air tidak ada secara sesungguhnya Memang di atas gunung gak ada air Di atas gunung tidak ada air Atau ada air hanya cukup untuk Minum anda Dan persiapan minum anda Maka anda boleh bertayemum Karena memang tidak ada air Baik Kalau memang karena tidak ada air Betul tidak ada air Tidak ada air secara sesungguhnya itu Perlu dilihat Jadi dia harus mencari Ke kiri kanannya Haddul Ghous Kurang lebihnya 300 meter Kesana Kedepan Kekanan Kekiri 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 300 meter Setelah itu Dia Menduga Ada menduga gak Jika di atas 300 meter Ada dugaan air Wajib mencari kesana Ada Haddul Qur Nanti ada Haddul Buat Biarpun ada air meludak Tapi kalau lebih dari 3 kilo Kurang lebihnya Maka gak wajib kita mencarinya Misalnya Semoga Allah menjauhkan kita Dari Pacekle Misalnya Disini tidak ada air Adanya disumber sana Banjir sumber Gak wajib kita cari air disumber Maka ini ada batasan Sejauh mana Kita disebut sebagai orang Yang tidak punya air Ada air ada Tapi seperti tidak ada Seperti apa Ada air itu Ada kolam disitu Kita mau sholat Duhur disini Ada kolam Dekat kolamnya Hanya 15 meter Kita mestinya wajib kesana Tapi menjadi boleh tayam Kenapa Karena di kolam dijaga Naga Ular Sama harimau Anda gak bisa lagi butuh Maka boleh tayam Tayam Karena air ada Tapi seperti Tidak ada Ada banyak Tapi dijaga Atau ada orang jahat Kalau kau turun Aku bunuh kau Tayam Baik Tapi kalau gunungnya Banyak macannya Anda usah naik Ke sana Bahaya nanti Ya Ya udahlah Jadi seperti itu Tidak ada beda dengan yang lain Ada pun masalah dingin tadi Dingin itu Dingin ada kemurahan kok Memang kalau dingin Menyeksamu Menjadikan sebab Dirimu gak mampu Maka boleh Engkau bertayam Mudah syariat Dingin banget Kalau nyentuh air Tidak ada api Kalau gelodok Tayam Karena kedinginan Boleh bertayam Termasuk Ibu-ibu Ini sebabnya Ilmu Masalah mandi besar Nanti akan kita Sampaikan mandi besar Ibu-ibu Boleh bertayam Di dalam mandi besar Misalnya Mohon maaf Bapak-bapak Di saat berhubungan Suami istri Ada sebagian orang Kalau menyentuh air Itu gak mampu Ini adalah ilmu Nanti Makanya ngaci yang benar Ada sebagian ibu Itu kalau diajak suaminya Itu ogah-ogahan Kenapa Inget takut Mandi besarnya Kasihan benar Suaminya Maka ibu Mandi besar Tidak langsung Sepuntan Setelah anda berhubungan Tidak langsung Mandi besar Boleh anda tunda Nanti menjelang subuh Bahkan setelah subuh Tiba pun Kok ternyata anda Enggak kuat Mandi besar Karena kedinginan Anda boleh bertayam Jadi karena membahayakan Karena ada Bukan biasa Kalau orang sudah Kena air Kedinginan Masya Allah Dan gak ada yang memanas Memanasnya Kalau masih bisa dipanasi Dipanasi Sudahlah Makanya ngaji Nanti kita akan hadirkan Fikir Satu demi satu Sampai faham Urusan Fikir Nanti Sebetulnya Yang ditanyakan Di atas gunung Nanti Nunggu Insya Allah Seminggu Bulan yang akan depan Sudah masuk Bab tayamum Kayaknya Insya Allah Seperti itu Wallahu'alam Bissau